Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa s'mein nama pa'ati Sedanten kesepuan Pada pesantren hajan yang akan menghormati Wanten kezaki Wanten Pak Yasir Wanten Sedanten yang akan menghormati Mas Rosak Mas Nabi Sedanten yang akan menghormati Kulau mungkin baru malam ini Keluar setelah ibu sakit Di ICU 22 hari Tapi saya memang di rumah sakit tiap malam itu pulang Untuk ngajar pondok saya Karena saya ngajar Syariatwa Al-Qalikah Karangan Sayyid Muhammad Kenapa saya tetap ngajar Karena Kulau ini termasuk orang yang sangat Perkeyakinan Kalian Adun ya mal'unatun Mal'unun ma'fiha Ila zikrawahi wa ma'walahu Au aliman au muta'aliman Jadi Untuk menghilangkan Laknatullah Di dunia Ini hanya Zikruwah Termasuk yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Proses belajar Mengajar Au aliman Au muta'aliman Terus kulau ini Sangat Fanatik kalian yang namanya Belajar Karena Niku sengkulau anggap Engkang nilangi Adab Nilangi Laknat Kulau Beberapa kali Terdikte Oleh baca Misalnya Baca Sistem Geologi Bumi Itu zaman Wonten Likui Faksi Teng Palu Itu beberapa Geologi Tanya saya Pak Bahak Apa ada Pembenarannya Dalam Quran Saya bilang Sampai Baca Ayat ini Dengan Kamus Kamus Bahasa Arab Yang dikarang Orang Sekuler Atau Bila perlu Yang dikarang Orang Kristen Biar kamu Tidak Nganggep Saya ini Nyarik Pembenaran Selama ini Alhamdulillah Kadang Kamus Muncit Itu Terkenalnya Itu dikarang Orang Non-Muslim Tapi Kadang Itu ada Hikmahnya Hikmahnya Adalah Tapi Saya bukan Berarti Menganjurkan Belajar Muncit Ada Hikmahnya Adalah Madatul Kalimah Itu Dimaknai Secara Benar Menurut Objektifitas Ilmu Sehingga Cerita Tak Suruh Nyari Makna Maroyamuru Mawran Jadi Allah Ngentikan Teng Surat Tabarok Apa Kamu Merasa Aman Merasa Aman Setiap Saat Man Fis Sama Ayyak Sifabikum Al-Ardu Fa'idah Hiyat Amur Allah Zat Yang Menguasai Langit Setiap Saat Bisa Saja Melumerkan Bumi Ini Jadi Melumerkan Bahasa Arabnya Tamur Jadi Allah Sudah Mengingatkan Bahwa Potensi Bumi Ini Memang Likwifaksi Karena Di bawah Ada Magma Ada Air Ada Macam Macam Kemudian Potensi Bumi Ini Juga Dihantam Oleh Benda Benda Langit Sehingga Allah Ngentikan Jadi Setiap Saat Mungkin Meteor Menghantam Bumi Setiap Saat Mungkin Mars Yang Menghantam Bumi Sehingga Kalau Kita Belajarnya Itu Geologi Atau Sistem Galaksi Itu Ketakutan Kita Pada Likwifaksi Pada Meteor Yang Jatuh Pada Apa Tapi Kalau Misalnya Kita Baca Yang Su'ul Khotimah Ketakutan Kita Ya Su'ul Khotimah Tapi Terus Kalau Lihat Berita Trifi Corona Ya Takutnya Akan Corona Tapi Setelah Distatistikan Misalnya Belajar Orang Yang Mati Karena Ngelindur Itu Ya Terus Takut Tidur Karena Yang Mati Karena Ngelindur Itu Banyak Artinya Apa Membaca Itu Membentuk Dan Itu Artinya Belajar Saya Termasuk Orang Yang Meskipun Masih Muda Itu Gak Ciba Dimati Yang Bidakan Saya Karena Bukan Berarti Saya Mesti Soleh Mesti Khusnul Khotimah Ya Tidak Ada Istilah Mati Yang Menyenangkan Dalam Diri Manusia Itu Nabi Ngentikan Sebagian Doa Jadi Mati Itu Akhir Dari Maksiat Saya Atau Akhir Dari Potensi Maksiat Saya Sehingga Kata Sohibul Hikam Kamu Harus Percaya Diri Bisa Selamanya Tidak Maksiat Lagi Orang Tanya Masa Manusia Tidak Bisa Maksiat Lagi Ya Bisa Saja Kamu Pas Toat Terus Mati Berarti Sudah Tidak Bisa Maksiat Jadi Ulama Itu Melihat Mati Akhir Dari Segala Maksiat Atau Potensi Maksiat Disini Hebatnya Lagi-lagi Boong Fasek Genduk Kayak Apa Kalau Mati Saya Menangkap Saya Menangkap Sesuai Saya 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 Itu Satu Ilmu Yang Luar Biasa Sipun Itu bagus Secara ilmu Bagus Karena Al-Maut Adalah Rahatun Mingkuli Syah Lagi-lagi Yang Menyelapatkan Itu Ila'aliman Aumut Aliman Proses Belajar Mengajar Saya Baca Banyak Tentang Halal Haram Dalam Kitab Imam Wazali Itu Tak Ulang Berkali-kali Saya Itu Dulu Agak Faham Karena Kitab Paling Selusah Dibat Imam Wazali Itu Merusah Kitab Halal Halal Haram Termasuk Bagaimana Cara Melola Ambal Salatin Yang Terkenal Korup Sementara Menyumbang Kamu Sebagai Jai'zah Sebagai Hadiah Untuk Para Kiai Atau Untuk Para Guru Itu Perdebatannya Ulama Itu Macem-macem Ada Yang Bilang Haram Karena Itu Potensi Haram Atau Memang Benar-benar Haram Ada Yang Bilang Boleh Karena Kalau Yang Pakai Kamu Untuk Kebaikan Kali Dipakai Mereka Rupak Kebetulan Yang Partai Ini Lebih Lebih Besar Mas Nadir Alhamdulillah Terus Dikiaskan Sama Honima Lagi-lagi Karena Baca Saya Itu Pernah Ditanya Seorang Desen Di Jogja Saya Ini Muslim Mulai Kecil Dan Saya Peneliti Saya Pernah Sekolah Dimana Yang Ganjil Dari Saya Tentang Islam Satu Yaitu Honima Kok Kayak Islam Rampok Perang Sudah Orang Terus Saya Memberi Analogi Kalau Ada Garong Ke Kamu Bawa Senpi Bawa Pedang Terus Kamu Mengalahkan Garong Itu Alat-alat Itu Kamu Kembalikan Apa Kamu Sita Ya Saya Sita Nanti Dipakai Garong Lagi Ya Kira-kira Seperti Itu Kalau Dikembalikan Ke Orang Kafir Berarti Jadi Kekuatan Kekafiran Lagi Dan Itu Harbi Dia Baru Nerima Lagi-lagi Barokah Bapaknya Baca Makanya Saya Diminta Sama Sini Saya Tentu Faktor Hormat Karena Bapak Saya Emang Dulu Ngaji Sama Bapak Dula Mbak Saya Terkenal Wali Yang Bapak Bapak Itu Kalau Kesini Fati Bapak Dula Satu Bapak Itu Kamar Kursi Masih Ada Kakinya Saya Dulu Sering Dijak Kesini Sama Bapak Jadi Mbak Saya Terkenal Wali Jadi Jadi Mbak Saya Terkenal Sampai Kapudut Terkenal Kebetulan Cucunya Agak Niru Saya Tidak Niru Itu Karena Itu Disuruh Tidak Niru Kata Mbak Saya Tidak 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 Mbak Men Juga Gitu Kau Haram Tidak 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 Saya Seneng Sekali Tapi Tua Tua Kau Mikir Putu Terus Tidak Jadi Mulai Jadi Betul Mas Natif Saya Ini Sudah Mulai Mikir Putu Karena Saya Ini Saya Ini Termasuk Orang Yang Kecelok Alim Yang Tidak Banyak Orang Menghormati Karena Sudah Diramal Sama Mbak Mbak Di Dulu Mbak Saya Mbak Nur Sam Itu Kakak Saya Itu SMP SMA Kakak Saya Yang Kedua SMP SMA Mbak Saya Itu Mbak Nur Sam Yang Nganterkan Bapak Ketika Mondok Sini Yang Ikrar Karabah Jolah Wali Bah Nur Sam Ahli Tirakat Ahli Puasa Itu Bilang Nur Anak Sekolah Sumpah Seng Ngalim Anak Seng 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 Saya Hap Tamat SD Sama Mbak Saya Tuban Mbak Saya Naruan Juga Disabdo Singkat Cerita Sama Mondok Sarang Mondok Sarang Pertama Langsung Dikenal Bapak Men Jadi Langsung Dikenal Sedih Dini Biasa Untuk Dungan Sumpah Sumpah Ya Sebenarnya Agak Kecewa Sainginya Kan Dianggap Prestasi Ternyata Dianggap Doanya Orang Orang Sumpah Makanya Kulau Ini Ya Syukur Sama Bang Mutam Sumpah Karena Ya Karena Tadi Kenapa Saya Harus Ceritaini Quran Sendiri Mengakui Bahwa Orang Soleh Itu Diantara Aturannya Duryatam Ba' Tuhan Mim Ba' Meskipun Allah Memasukkan Turunan Yang Dari Ibu Meskipun Tentu Secara Wali Nekah Atau Secara Disiplin Nasab Dari Ibu Itu Tidak Ngefek Tapi Dari Segi Fa'inal Irkodasas Bahwa Sistem Tubuh Kita Itu Tetap Adagen Dari Seorang Ibu Sehingga Banyak Ulama Tafsir Mengatakan Duryat Tashmalu Aul Ad Inas Duryat Memasukkan Turunan Dari Ibu Bapak Saya Itu Nasab 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 Wali Jadi Mbah-Mahnya Itu Suka Tirakat Suka Ibu Itu Nasab Kiai Jadi Kalau Bapak Wiritan Itu Kalau Istiqomah Itu Disalahkan Sama Keluarga Ibu Istiqomah Itu Salah Karena Ijabum Malam Yajib Mewajibkan Sesuatu Yang Tidak Wajib Itu Masalah Secara Ilminya Bapak Itu Sering Ritik Kalau Ada Pondok Wajib Kuasa Wajib Merawat Itu Sering Ritik Itu Secara Fekih Bahaya Ijabum Malam Yajib Mewajibkan Sesuatu Yang Tidak Wajib Dan Itu Kriminal Dalam Bapak Fekih Betul Itu Sama Cari Di Sulam Tovek Babnya Ngeri Ijabum Malam Yajib Itu Dikari Sendiri Di Sulam Tovek Itu Parah Betul Malam Acara Menfonis Abdu'ah Bin Hussein Bint Ijabum Malam Yajib Tapi Pondok-pondok Yang Tirakat Dik Kurang Dalih Niki Boten Majep Haken Ngelateh Boten Majep Haken Tapi Napa Nah Silsilah Dari Keluarga Ibu Itu Suka Suka Ilmu Sehingga Abdu'ah Bin Mas'ud Itu Tiap Hari Itu Men Sweeping Orang Yang Sering Dukha Kalau Darang Dukha Istiqomah Itu Awas Harus Seminggu Sekali Gak Boleh Tiap Hari Masa Sholat Fardu Kamu Saingi Sholat Dukha Gak Boleh Fardu Tersaingi Itu Masyur Semen Cari Di Al-Gunjah Sayyidah Aisyah Kalau Darang Dukha Tiap Hari Dimarain Dan Itu Secara Konstitusi Ilmu Benar Karena Nabi Qiyamul Ramadhan Hanyalah Empat Hari Yang Dibandum Lainnya Itu Enggak Kalau Dalam Sokhemul Takut Dianggap Fardu Akhirnya Istiqomah Itu Masalah Di keluarga Saya Yang Dari Ibu Nah Kebetulan Kita Ini Suka Ada Istiqomah Akhirnya Seperti Tapi Ini Ilmu Harus Kita Bicarakan Tapi Yang Istiqomah Bapak Itu Pengagum Badullah Bapak Itu Suka Sama Istiqomah Karena Punya Tapi Jangan Kira Badullah Itu Hanya Istiqomah Sama Punya Sanat Banyak Mungkin Gozaki Lebih Tau Sering Saya Dicertani Bapak Badullah Aku Nambik Ong Faseh Temen Temen Itu Rapati Cocok Senajan Majib Faseh Tak Tak Kau 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 Benar. Brontonya? Benar. Jadi sebetulnya Mbak Abdullah itu punya sekian makalah tentang elmu. Hikam juga gitu. Nur nakcah santri ngaji Hikyak itu juga boleh. Tapi nakcih Hikam mau juh. Maksudnya beliau, entah kalau setelah itu, Mbak Abdullah itu melarang siapa saja santri ngaji Hikam itu dilarangannya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji Hikam. Nah kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbak 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 itu. Allah itu gak makan, gak minum, gak tidur. Sehingga kita gak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru sirotel ladhina. Bukan sirotoka. Kita cara tidur, niru kanji nabi, niru lama, cara makan, cara minum, niru Allah deh bisa. Makanya gak bukan idina sirotel mustakim sirotoka, tapi sirotel ladhina anambal. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Bahamun oleh ngentikan pakai orang-orang kuno. Caru Bahamun pakai canto lah. Maka saya punya makalah banyak dari Bapak, dari Bahamun, dari Basyubir, dari sampai saya itu apal sanat sampai Rasulillah s.a.w. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanat. Termasuk saya disini bawa kitab Arisala al-Bisari. Nanti saya baca beberapa panutan kita. Disini ada Abu Qasim al-Juneidi, ada Abu Yaisid al-Bistomi, ada banyak ulama yang ditulis Arisala al-Qisariah. Dan itu yang membentuk Imam Buzali kitab Arisala al-Qisariah. Tapi sekarang kita ini gak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu, Abu Qasim al-Juneidi jadi wali itu bukan wiridahnya terlalu banyak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridah. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridah begini, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya? Padahal engkau gak butuh saya. Kalimannya sebenarnya. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayangnya. Tapi engkau ini yang tidak butuh saya, tidak butuh kita. Ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa. Engkau gak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu, Allah itu ridah. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan. Apalagi orang memberi, ya itu kacau sekali. Satu seu suarga. Salam template satu juta saja. Suarga itu parah lagi. Nanti kalau gak masuk surga, jundat-jundat. Ngeri lagi itu. Satu juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali, itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu, karena mu'amalanya sama Allah itu benar. Di antara mu'amala itu yang diriwayatkan di kitab Arisala itu syariah adalah masyur itu. Kafani izan antaku nali robban wakafani fahron an aku nalaka abdan. Tiap malamnya beritanya itu. Ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wakafani fahron an aku nalaka abdan. Saya ini bangga sekali karena jadi hamba yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyur kalau dalam masyur tasawuf. Itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah. Mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomanda juga. Mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu rita. Saya beri contoh disini banyak makalah nanti saya beberapa baca tabar. Banyak riwayat dari orang-orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang majusi. beliau terkenal sahok, terkenal sahian. Ketika ketemu orang majusi ya Ibrahim saya ini sehari saja ngasih makan saya. Kamu kan tukang ngasih makan orang. Terus ya tapi besar ki antus lima kamu harus Islam. Sepertinya Nabi Ibrahim adalah kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat berlalu karena Nabi Ibrahim enggak mau hormat Allah memberi wahyukan Nabi Ibrahim kenapa ya Ibrahim enggak kamu terima satu hari kamu kasih makan satu hari. Ya karena dia majusi. Kata Allah dia umurnya berapa 60 tahun. Tanyakan pernah kelaparan kan hanya hari ini. Iya ya Allah. 60 tahun dia kafir tak kasih makan. Minta kamu sehari saja kok enggak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang majusi. Kejar dipanggil. Ayo tak kasih makan satu hari. Kok kamu sekarang jadi baik. Habis ditegur Tuhan. Terus kata apa seperti itu Tuhan memu'alam alai saya. Ya na'am. Akhirnya Islam orang majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu satu teori atau kalimat atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusus. Orang khusus itu ada sisi nakalnya. Makanya Mbah Mun sering kayak beri hargon masyur. Siada khusuan, siada jalan. Tambah khusus, tambah budu. Bukan budu dengan makna salah itu enggak. Memang kadang terus anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmai ilmu. Saya beri contoh yang urusan ilmu. Ada orang sujud diinjek orang fasek. Kepalanya diinjek orang fasek. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sokhai Muslim juga ada di Ihyak. Wawohila yaghfirullah hulaka. Pakai sumpah. Wawohila yaghfirullah hulaka. Allah langsung mewahyukan ke Nabi Fihadaz Zaman, Fitilka Zaman atau Fitilka Zaman. Mangdalladziyata Allah aliyya Allah akhfirali fulan. Kod ghofartulahu wa ahbatu amalak. Katakan ke orang itu, siapa yang mencatut nama saya? Yang hanya bersatah status tidak memaafkan. Itu enggak fair. Saya ini Tuhan kok bisa yaghfir, bisa yuadzik. Kok sifat saya tinggal satu yuadzik. itu gimana? Dicatut separuh itu Allah enggak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang fasik ya benci. Saya ini orang soleh, setidaknya pura-pura soleh lah. Karena di depan para kia ini. Tapi mau enggak mau. Ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? wa yuadzibal munafikina insya'a aw jatuh. Ini cocok-cocok, tidak rocok. Potensi memberi tobat itu ada. Meskipun samang kalau orang munafik, tapi ya tetap bacanya wa yuadzibal munafikina ya insya'a awyatum. Rasulullah kayak apa? Bencinya dengan waksi. Karena kotilu hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Lai salakamnal amri se'un awyatuba'al ihim awyatibal. Akhirnya Allah marah memberi tobat sama kotilu hamzah yaitu wahsul. Ini pentingnya membaca lagi. Kalau kita tidak baca hanya khusuk saja. Tidak baca. Pasti sama orang yang menginjek orang sujud tadi yang menginjek pasti salah enggak dimaafkan. Bungso pasti, pasti. Pertanyaannya adalah betulkah Allah punya sifat satu yaitu yuadzib. Makanya kalau kita baca misalnya baca Quran walillahi muzikus samawati wal'arab Ya sudah kalau nuruti rasa kita ya inginnya ke kita ya khfir ke orang lain yuadzib. Tapi Tuhan kan enggak terima saya ini Tuhan kok didikti makhluk saya ini enggak bisa. Sehingga ya ini lagi-lagi ilmu. Lagi-lagi ilmu. Makanya saya cocok enggak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca mulai ulama dulu ulama modern setengah modern setengah dulu mulai ulama yang kedurnian sampai setengah kedurnian. suka. Saya dulu itu enggak suka uang. Karena saya memang tadi Mbah-Mbah saya dari Bapak itu wali kalau tadi Mas Natif jujur mulai Mbah Soleh itu suka buli mertuanya jadi saya Alhamdulillah dia jujur. Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi itu ya buli-bulian sama ini terus ditiru beliau ini. Itu enggak suka sebenarnya saya itu ya pokoknya tadi kalau orang daftar wali itu kan enggak suka sama karena mereka nangis ketika Allah ngentikan Atau ayat-ayat Anfigu atau orang baik disifati itu ini hitam untuk orang kaya dan itu harus kaya dulu untuk bisa jadi itu akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga kaya jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah Alhamdulillah kita enggak sudah wali dulu karena sudah senang harta jadi kayaknya keren kita wali-wali karena wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali kita Alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta kayaknya kita lebih lawali Imam Safi'i itu dulu enggak suka sama orang kaya saya berkali-kali ceritain karena dia dididik Sufyan Asahri Sufyan Bin Uyayna tapi ketika ketemu Imam Malik Imam Malik itu kaya raya meskipun dia hidupnya sederhana tapi kaya raya pas beliau mau Imam Safi'i itu agak-agak sopan kalau sekarang tanya setelah jenengan ilmu yang saya harus ambil siapa kata Imam Malik yang sealim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah tapi muridnya masih namanya Muhammad bin Hasan Asyib kamu datang ke sana semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar padahal 1 dinar itu 4,25 gram bisa dihitung berapa ratus juta terus parohnya dikasihkan Imam Safi'i nah tidak kasangoni pagi-pagi diajak ke Baki'i dulu Baki'i itu ada kafilah rental mana kafilah yang mau ke Irak kita ya sudah ini antar tak bayari diantar Imam Safi'i diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asyibari di Irak itu ketemu Muhammad bin Hasan Asyibari pertama itu apa dulu itu kalau ngitung uang di meja emas-emasnya di meja uangnya dolar semuanya di meja tambah kaget ini sama-sama Imam Malik Imkar ini malah lebih parah lagi kata Muhammad bin Hasan Asyibani kamu kagum dengan ini merasa aneh iya ya sudah ini tak kasihkan orang fasik tinggal demenan tinggal judia jangan jenengan saja kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan berarti orang soleh boleh kayak angsal-angsal semenjak itu Imam Safi'i kebablasan sampai fatwa kiai itu haram kiai bisa bikin rumah bagus bikin rumah jelek haram suasa ala islam yak luwala yuk lah nah lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Safi'i sudah seperti itu jadi ini justifikasi lagi-lagi itu ilmu seorang lagi-lagi-lagi itu akhirnya saya membaca kitabnya Imam Saroni namanya Al-Minanul Kubruh itu beliau ceritawa kesannya kayak orang sombong tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong karena Imam Saroni bilang kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amilin kamu termasuk ulama yang amilin terus ditanya sama orang-orang bagaimana kalau nyatanya enggak kamu tadi subuh sholat iya sah sholat kamu tadi duhur sholat iya sah sholat kenapa ketika kamu maksiat ingat terus ketika kamu toat gak ingat berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu toat tapi gak pernah ngasih hidayah sama kamu pas di lo rondo yang dalam kerasiat bersolat ratau syukur berduhur ratau syukur berasa berarti ke nyifati Allah hari ini Allah ngasih saham maksiat sementara lupa kalau Allah ngasih sholat duhur sholat asar sholat maghrib sholat oh sudah disitu al-minanul kubra pokoknya orang itu sholat semua dan saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab terbentuk oleh kitab al-minanul kubra jadi disitu hidup itu enak semua makanya saya itu masih ingat dialeknya dua orang alim gak perlu saya sebut ini agak sensitif karena ceritanya itu ada anaknya kiai mau nyalek karena dia anaknya kiai tanya mbah dalilin apa yang kepengen jadi jabatan menyari jabatan tusan kalau yang jawab tak sebut gak apa-apa namanya jawabnya mbah mun oleh gak apa-apa Nabi Yusuf bisari ati Rasulullah Muhammad setelah tamunya pulang mbah mun dibantah dari mbah mun gini dianggir anut kiai wawalah pemain anut nabi masih ingat kali anut kiai wawalah pemain anut artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ij'alni ala kuzha'inil jadi akhirnya semenjak itu fakih-fakih ilmu tadi saya ulang lagi akhirnya saya cari termasuk saya dicuruh keluarga Nabi Ibrahim diantara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim sebab itu akhirnya kiai-kiai Indonesia itu madhabnya safiyah semua politik ya kersol ya bat ya kersol proposal ya saya ini maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu kalau orang kusuh pasti gede kiai kok gelombroposal kiai kok para pejakan tapi orang ilmu setuju nah saya gak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu tadi itu yang mulai saya gak tahu nah kalau saya kan bawaan ilmu saya baca itu bedanya saya dengan mas Nabi jadi bawa aja karena kemarin saya dibuli habis-habisan dikuda saya gak punya kesempatan bicara di menantunya ini mu'ah ya wah ini kurang ajar betul orang ini kata saya tapi saya nyari sisi positifnya kalau saya dibulikan saya madhlu orang madhlu gampang jadi wali yang dia bully yang dia bully berarti zulim ya sudah berarti wali saya nah supaya dia juga wali sekarang tak bully supaya impas jadi ini nolong beli jadi saya 22 hari itu kalau habis hubuh ke rumah sakit tapi kalau asar pulang ngajar ya begitu terus karena mbak-mbak saya itu sukanya ilmu masya Allah karena ilmu itu penting apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh saya berkali-kali mencontohkan dan itu valid data itu valid Sofyan bin Oye nah itu orang yang khususnya masya Allah gurunya Imam Shafi gurunya Imam Malik itu beliau menceritakan dalam kitab Khiliatul Awliya Nabi Isa itu senangannya itu ceria ceria Nabi Yahya itu senangannya bersengut abusan suka kayak takut akhirat takut penyakit tapi bukan takut korona enggak ya seakhir-akhir ini fatwa sekarang jangan baca Uwes Al-Qoroni tapi Al-Qoroni meskipun saya tahu ada yang baca Koroni di kitab-kitab ada yang baca Koroni tapi sekarang wajib dibaca Al-Qoroni sementara sekali dibaca Al-Qoroni itu nisbatun ilah jadi makanya ini untuk sementara dibaca ngikuti yang baca Uwes Al-Qoroni meskipun disarah-sarah apa di fatiro wakilah di suku ya sudah lah sekarang harus ijmak dulu Al-Qoroni karena kalau Al-Qoroni akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya Mali Aroka Dohikan Ka'anaka Takmanumin Magrillah saya melihat kamu kok suka tertawa seakan-akan kamu merasa aman enggak kena adabnya Allah Nabi Isa akhirnya balik tanya Mali Aroka Abisan Ka'anaka Tayasumin Rahmatillah Taknatumin Rahmatillah dan itu figur besar akhirnya kita tahu dan saya sering cerita juga setiap dakwah itu Nabi Isa nyari syirorun nas Nabi Yahya cari khiarun nas tentu alasan Nabi Yahya gampang berteman orang baik itu baik nyaman akibatnya juga baik Nabi Yahya enggak dimana tanjiru ala syirorun nas kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk anatobi bun udawil marto saya ini dokter tentu menyembuhkan yang sakit akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancangan orang pasek ya banyak tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang pasek yang meski salah yang menjadi pasek karena ketularan yang tapi itu lagi-lagi apa ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu saya itu suka sekali baca kitab yang berbeda saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi orang-orang Maliki saya kemarin dikirimin hediah oleh keluarga Pak Kures ada tanda tangannya Pak Kures dari Habib Ali dari keluarga beliau kirim ini kitab namanya itu Sarah Bukhari yang dikarang orang India orang modern Anwar 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 Shah orang-orang India itu beliau termasuk mujadid kalau dalam perasaannya orang India mensara Ibu Khuri kira-kira sanatnya Syed Muhammad ke beliau itu tiga tempat beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti India kan banyak syurrahul hadis termasuk Waliwa Ad-Dahlawi terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi banyaklah Syekh itu beliau cerita cerita di kitab-kitab itu bahwa ilmu itu harus diungkapkan terus beliau cerita banyak tentang ya tentang kewalian sampai dalam cerita kewalian itu unik dan terus tak jadi wali itu gampang sekali ya diantaranya itu wali itu mau modal rasido itu diantaranya itu itu diantaranya itu warujulun da'adhu imro'atun datu jamalin wamanusibin فakallah ini akhufu mau modal gak situ terus di jakwa ngayuh menarik munir ragilem modal ragilem itu siswa jadi masalahnya kita itu masalahnya Jadi gampang sekali dalam kitab Al-Minnanul Qubroil. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini, tentu masa lalu kita yang buruk itu tidak diceritakan oleh orang lain. Dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali. Kullu umati mu'afan illal mujahirin. Umatku semua itu dimaafkan. Kecuali yang memperlihatkan salahnya desanya. Jadi tidak boleh kalau sampai sekolah tidak naik kelas cerita anaknya. Kalau saya dulu tidak naik kelas, kalau punya utang koperasi tidak pernah bayar, tidak boleh. Cerita seperti tidak boleh. Kalau ditanya, bapak dulu pinter tidak? Oh pinter sekali. Harus bilang gitu, pinter sekali. Pernah ringking sekali, sudah tidak apa-apa itu. Meskipun dengan makna yang luhawi ya. Saya dulu eskal. Kan nyon sawu saya ini sering diparani orang yang mau tobat. Tercerita gue, saya dulu sering main perempuan, sering mabuk. Tapi sekarang saya mau tobat gini-gini. Karena ini orang awam, tak terima. Tapi saya bilang gini, kamu jangan cerita ke anak kamu. Terus dia cerita, tapi kan saya harus jujur. Karena ilmunya dia baru, kalau jujur itu penting. Terus, Pak, pokoknya menurutku orang-orang cerita. Pokoknya orang-orang cerita. Ya, oke. Setelah itu saya nyari-nyari sara. Termasuk kitab itu. Kok bisa orang yang tidak mujahirin, orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan, yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangat benar. Misalnya seorang bapak cerita. Kalau kamu disini, nak pacaran, itu tak ambung. Misalnya. Anaknya mesti suatu saat kan dia puber. Mesti nak ambung, niru. Bapak ya. Nah, kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan. Kalau zaman yang pondok, itu rizkiku kombodoni. Kan terus jadi sari atun mutabak. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kieyo, ternyata gitu ya tetap jadi kieyo. Jadi kalau pura-pura soles, di rumah pura-pura soles, akan-akan dipondok, enggak pernah kotok, enggak pernah setor meluntir, enggak pernah apa, enggak pernah apa. Katanya. Nah, lucunya. Oke, itu alasan. Alasannya Imam Guzali itu paling masuk akal. Ini saya cerita. Ila'ali manahu ta'ala. Barukannya baca. Imam Guzali. Fa'inna waha ta'ala yakrohu zuhur al-ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujahara. Karena Allah itu enggak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal, itu akhirnya semua orang yang nakal, oh itu niru kiai ini, kan ini niru kiai. Kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul, dan semuanya suci betul, kan yang maksiat, yang mau maksiat ini enggak punya alasan. Karena masternya enggak pernah. Meskipun sebagian yang sebutuhan enggak pernah konang-konang. Enggak tahu pokoknya penting seperti itu. Itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya eskal. Kok? Ya tadi. Kullu umati mu'afan illal mujahiri. Saya dulu eskal, saya eskalirkan. Tapi setelah baca ilmiah, kata Imam Guzali, karena Allah itu enggak suka yurl, makasih. Allah enggak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita, kita sebagai orang Islam, entahlah istilahnya apa, istilahnya Mas Najib, Islam Nusantara, atau moderat, macam-macam. Saya termasuk orang yang sebetulnya ingin enggak setuju, bukan karena menentang. Nanti ngapalkan firkohnya kebanyakan. 72 saja ngapalkan banyak, ditambah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam garis. apa lagi itu? Oh garis lurus. Ada yang lagi lucu. Ya, macam-macam. Tapi setelah seorang lagi, setelah membaca, setelah membaca banyak, itu akhirnya menjadi tahu. Karena, apa ya, fitroh, fitroh salimah kita. Misalnya gini, ada cerita di kitab-kitab. Nabi Musa pernah istis kok enggak mandi. Kan enggak terima, dia seorang Nabi, kok istis kok enggak mandi. Saya ini kali muka ya Allah, kenapa doa saya enggak mandi? Terus kata Nabi, kata Allah, inna fihim namaman, diantara yang berdoa sama kamu, yang isti khusah kuburuh itu, ada yang namaman, tukang aduh itu. Nabi Musa ngajarin Tuhan, ya Allah kan gampang, kasih tahu dia siapa, tak usir, supaya enggak ikut isti khusah, akhirnya selesai. Terus dari pengirahan lucu. Saya ini Tuhan, saya ini Tuhan, yang mengharamkan namimah, maka saya enggak akan namam. Saya ini mengharamkan hatu-hatu kok terus. Duduh, ya sudah, kalau gitu. Lalu solusinya gimana? Solusinya gimana Tuhan? Ya sudah, kamu nyari hamba saya, yang namanya ini-ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam, hitam. Makanya saya sama Mas Nabi Musa itu bukan, karena diantara wali itu ada yang hitam. Oh hitam, terus, enggak apa-apa ini biar impas, biar saya sampai menjadi wali, karena madlum. Itu ketemu. Setelah ketemu, sama-sama nger. Anta barh, ya saya barh. Anta Musa, ya saya Musa. Kenapa kamu tahu, dikasih tahu Allah, ini karena sama satu Nabi, satu wali. Terus, saya ini mau istis kok, enggak mandi, tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Oh itu, doanya itu ngawur sekali, bukan sekedar ngawur, ngawur sekali. Ya Allah, apa engkau sudah enggak punya setok air, sehingga enggak ada hujan. Apa angin-angin sudah enggak nurut sama jeningan, sehingga enggak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan. Fakatamu sa'i yaktisau, itu di semua kitab. Musa hampir saja jotos, dianggap doa yang enggak sopan. Tapi kata Allah, la tadrib huya musa, fa'innahu adhaqani filyaumi salah samar roh. Dia bisa bikin senyum saya sampai tiga kali. Soal mereka maksiat, maksiatuhum la taduruka. Maksiat mereka itu enggak ngefek ke engkau, kok jenang pertimbangkan. Maksiatuhum la taduruka. Waktunya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ya ada yang ngawur. Makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fakir ya kadang. Kau enggak ada popo yang maksiat-maksiat mana. Kadang ya mikir. Ya, enggak ada to'at-to'at mana. Tapi kalau enggak ada popo yang maksiat, ya maksiat. Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa. Tapi terus saya mikir. Memang kalau enggak ada gempa ya yang sholat-sholat aman. Tapi yang maksiat juga. Daripada menggurui Allah, sudah lah enggak berani berdoa. Sudah-sudah. Gusti nih dunia nijikan pun-pun terserah. Tapi saya sebagai orang muslim singapian kan yang kepengen arkham lah. Arkham linnas. Boleh dalilu kangilan. Tapi gara-gara baca ke barek tadi. Maksiatuhum la taduruka. Maksiat mereka itu enggak bahaya bagi kita. Pun kuskira usah kakek pertimbangan pun dan maul. Ucan langsung. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Qubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu enggak hobi ini kata Imam Sa'roni. Ada orang itu perajin sepatu. Perajin sandal. Ya Allah. Engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa. Nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu kamu apa. Nanti saya yang masih litasi ada ini, ada ini. Pakaiannya kalau damis. Pokoknya saya ingin khidmat sama jenis. Nabi Isa yang terkenal baik itu ya faham mabibat sih. Hampir saja di buku. Sekata Allah. Jangan Isa. Dia muji saya sesuai yang dia ketah. Ketah. Lagi-lagi baca. Jadi enggak bisa kita mengadili orang lain ini, kalimat ini, tasbih, tasbihuwa, bilkhulki. Itu enggak bisa. Enggak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang mutazila atau orang-orang khuarid. Mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena weng luku rusak. Karena orang luku itu gimana ya? Seperti orang amat ditanya. Kamu mu'minah? Terus dites sama Nabi. A'inamwah. Fa'asharat ilhassalam. Allah di langit. Coba kalau kamu tawkhidkan. Allah layakullu fi makanin. Berarti kan masalah itu. Karena Allah layakum mislihi. Saya juga pernah diprotes kiai. Kenapa ada istilah senyum, istilah susah. Padahal Allah enggak pernah susah. Tak tanya kia itu. Saya kan sering bilang Allah susah, Allah apa. Kok gitu? Padahal Allah kan enggak pernah. Tak tanya. Kamu hafal Qur'an? Enggak. Ya sudah. Baca aja ayat falam ma'asafu nantakum namimu. Itu delirinya asafa itu kan. Asifaya asafu asafan. Diikutkan wajan afala berarti asafa yuksifu. Berarti dengan ata lah. Ata yak tiitianan. Kalau ingin wajan afala kan ata yuk tiita. Sama dengan. Falam ma'asafu. Mongkos umang sani enggak wek susah. Saka fir'an waka umuh. Nah ini sih. Fir'an mari rikat. Mari aku susah. Aku pengiran ciri-ciri tandingi. Ini takom namimu kata Allah. Akhirnya kia itu bilang. Jepulnya ini Qur'an. Ya ada istilah Allah susah. Ya semua. Aku itu sepontan. Aku itu rapal Qur'an. Nanti sepontan bahas aku. Salah. Aku itu ada kembaran di Qur'an. Sampai yang masih khusyuk. Ngerapal Qur'an. Akhirnya yang ini. Kata saya. Akhirnya. Jepulnya ilmu itu penting. Wesuwa yang ilmu itu penting. Kata saya. Jadi ini lagi-lagi. Ila'aliman aw mutan. Jadi. Saya itu dapat barukahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati. Tapi tadi. Kalau kadang-kadang melihat mati itu rohah mengkulisarin. Kita ini meskipun nyun sawu sekarang gak zina, gak korupsi. Potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa coba? Al-maut. Sehingga Nabi ngajarkan kita itu. Gampang sekali dalam beragama. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal. Semua keluarganya nangis. Dia tanya. Kenapa kamu menangis? Karena kau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Ila'robbin karim. Ila'robbin rohim. Jadi segampang itu untuk melihat. Tapi kalau kita gak baca. Tidak baca. Seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak indahdani abdidi. Daripada menganggap nerokok masalah atau eleng pengiran. Lagi-lagi baca. Layamu tanahadukum illa wa wa yusnudana billah. Jangan sampai seseorang mati. Kecuali dalam keadaan husnudan sama. Saya itu masih ingat kejagi. Pas Bapak gerah itu tak antar ke karyati di Semarang. Itu mawkab pundu itu sebuah karyati. Jadi apa yang mati? Karena di pavilion. Sebelum mawkab pundu itu sebuah kata-kataan koran. Baca asap bahat itu kata-kataan. Lagi itu kata-kataan koran. Terus serasa nangis. Aku husnul khotimah. Terus mawkab pundu itu. Kok enak? Maksudnya santai. Maksudnya enggak. Ya rileks aja. Seperti Mbak Mun itu dulu. Saya itu ya ku bela wafati sering ketemu. Ya udah hanya saya tentu banyak orang sering ketemu. Jawabnya Mbak Mun itu. Jum, aku enak mati seloso berarti aku wongalim. Enak mati jumat berarti aku wali. Kok enak kabe? Setelah semuanya sama ingin tanya. Enak setu Mbak, tak akad. Tapi kotongannya urah pantas gitu. Ketika beliau nyatanya ke pundut. Seloso berarti senang status alim. Artinya orang-orang dulu itu. Imam Wuzali lebih parah lagi. Ya saya yakin semua orang Islam mati itu. Imam Wuzali lebih parah lagi. Itu beliau ke pundut. Itu orang yang perjalanannya tiga hari itu sudah datang semua. Sore beliau beli kafan. Terus beliau bilang ke adiknya. Saya nanti kalau mati yang imami orang ini, ini, ini. Jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini, ini. Dulu udah ada WA-nya. Udah ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan. Habis sholat subuh. Alayya bil kafni. Kafan saya bawa sini. Dikasihkan sama adiknya. Ya Allah. Ar-Rida bil-intikal ilal malakil. Ya saya sudah rida kalau ketemu engkau. Terus kapundut. Adiknya bingung. Karena orang yang ditunjuk itu harus tiga hari perjalanan. Ternyata datang semua. Datang semua terus. Kok kenapa engkau datang? Wuzali miskau ndak aku ini telum dina yang lalu. Jadi aku langsung terus perjalanan. Pamit saja. Lalu kubur sebelah. Ini cerita Mas Nadi. Yang tukang tukaran sama kubur sebelah itu Mas Nadi. Walau saya ini orang baik gak suka tukaran. Mas orang baik. Yang aku orang baik itu penting. Kalau kamu mengaku orang elek. Berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek. Bikin baik. Ini cara pikiran Imam Saroni dalam Al-Minanul. Kubur. Kamu kan boleh mengatakan. Saya habis makan. Habis minum. Artinya apa? Kamu habis dapat nek. Kamu harusnya juga bilang. Saya habis ngamalkan ilmu. Saya habis dapat hidaya. Tadi kamu ya sholat subuh. Kamu ya baca koran. Susah apa sih. Ngakoni tawabik. Mencari Imam Saroni. Senengahannya kok. Kalau mau bermaksiat. Berjadah orang wedok. Memangnya Allah mau amalah. Aku mau elek. Atau mau amalah. Ini rodo provokator. Tapi ini cerita ilmu. Ini cerita ilmu. Makanya saya kenapa tetap gurur Mas Maladif. Karena provokator. Meskipun itu asli. Gak karena baca. Kalau ini asli emang. Suka sombong. Asli. Tapi apapun itu kan tahun yang Mesir. Jangan-jangan bacanya itu. Saya baca kitabnya. Dia kemakomnya. Imam Saroni kan orang. Makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus. Dulu saya itu. Bapak itu senang kancanan wong melete. Di bangun sopan. Saya dulu ya iskan. Bapak itu kancanan wong melete. Suatu saat bapak wafat. Si penderaknya bapak yang melete ini. Tak kancan. Marah itu orangnya. Marah. Mula itu. Bangun-bangun. Benar wong melete. Jadi kalau tak tanya. Maksara apa nombak. Wongnya sebut. Ternyata dia lebih gampang menghitung nikmat. Kok gak kerja? Aku yang maju. Jadi di Sulewuk. Kalau ingin orang kerja. Rauh. Jadi di Sulewuk. Serojuk. Sama makan. Sama ngombe. Lapa ngamu-ngombe. Takkan kok benar. Sementara si Sopan kurang ajar. Bah pun mangan. Sementara si Sopan kurang ajar. Mungkin karena ini. Akhirnya si Sopan-Sopan. Akhirnya kancanan mas Nadif kan gitu ceritanya. Ternyata orang Sopan ya kajo juga mau ilang sisi panen naket atau bah panen kadah. Oh terkis namu menikis. Kok ya meluh terus. Jadi makan jenikan apa-apa kalau berlebihan itu. Seperti saya pernah ditanya. Kalau orang Jawa Timur itu hurufannya sama Kiai. Kalau sama orang biasa itu kurang gurma. Kalau orang Solo itu Sopan-Sopan. Tapi ya sama-sama ada masalah. Kalau ada kultur semuanya Sopan. Nanti ya. Hum yuk rimuna aliman wa fasikon wa solihan wa tolihan. Soleh. Sopan yang berlebihan akhirnya. Sampai pernah ada seorang Kiai. Kiai latihan. Ini kisah nyata. Yang itu teman saya. Ketemu orang Solo dihormati. Sempat GR saya. Baru kanya ilmu saya dihormati orang. Bareng sama orang Fasek orang macam-macam ya dihormati yang sama. Sepuluhnya podoai. Artinya gini. Kalau akhlak itu benar-benar kelebihan. Tapi kalau berlebihan. La farko benal alim wal jahil, wal fasik, was soleh, wat toleh. Karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia. Kadang kita ini juga berat-beratnya. Semua itu ibadua. Semua iyalua. Semua. Jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana. Setelah mengkaji ilmu. Lagi-lagi setelah mengkaji. Dan makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan. Karena saya kenalnya Mbah Dula, Mbah Sahel, semua masyarakat ini. Karena ilmu ini yang cukup. Islam itu gak bisa dikawal dengan khusus. Gak cukup. Yang bisa mengawal Islam itu hanya ini. Sebab itu fa'alam an-nahu la'ilahi. Makanya orang khawarid. Itu kata Rasulullah. Kenapa orang khawarid dibenci Nabi? Karena suka khusus, suka ibadah, tapi gak suka alih. Mereka menyalahkan alih karena gak cakep mimpin. Menyalahkan ma'awiyah karena ngulingkan alih. Semuanya disalahkan. Artinya khawarid min alihin wa khawarid min ma'awiyah. Tahannya disebut khawarid. Dia gak bisa memaklumi kemanusiaannya. Makanya saya suka. Ada orang jadi wali. Itu karena sholatnya di belakang. Yang jadi sholat awal saya jadi wali. Di saingi sama yang paling sholat belakang. Ditanya. Kenapa kamu ketemu saya di sini? Bukankah kamu orang yang sholatnya sholat akhir terus? Iya. Saya jadi wali karena sholatnya sholat akhir. Kenapa? Saya bilang. Kok umrah sorah pantas? Kok suci-suci ya diweswan pengiran wani gak ngarep? Jadi yang mendorong dia gak berani sholat awal karena Tawadunya masuk saat saya kok. Ada pengiran kok gak ngarep. Coro santri kok setor nomor siji kok es lanyah ya kayak gitu. Jadi jangan-jangan yang setor paling gurih tuh pinter mergota patuh. Ambil ngelalar maksudnya. Jadi kok pena jadi wali? Jadi saya kalau baca kitab, ya nanti tabarruk dengan Arisa laku serinya karena ini terakhir ya. Karena di sini Pondok Toriko, saya menghormati Salibadullah, ya Mbak Nafek Guzaki. Itu ceritanya, Mbak Nafek Guzaki. Itu ceritanya, Mbaknya Mbak Mul, Mbaknya Mbak Mul kandung. Namanya itu Mbak Ahmad bin Suwab. Itu ngaji sama Syed Abi Bakar Sato yang sohih buli anak. Nah Syed Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung yang sepuh namanya Umar Sato. Karena ada tiga saudara, Umar Sato, Usman Sato, Mbak Bakar Sato. Ketika mau kondur, saya ingin torekoh. Terus kata Syed Umar, ya sudah kamu torekohnya kitab ini. Dikasih kitab Arisa laku seri. Kitab itu sama Mbak Suwab dibawa di sarang, Mbak Ahmad Suwab. Mbak Ahmad ya Mbak Ahmad Suwab. Masuk kita syukur karena Mbak Nafek itu ngaji di sarang menangi Mbak Ahmad Suwab. Jadi yang sulawat Asgat Takhiyat itu, itu masih dari Mbak Ahmad. Bukan dari Mbak Zibir, dari Mbak Ahmad. Jadi Mbak Nafek di sini pernah ngaji Mbak Ahmad, pernah ngaji Mbak Zibir. Nah Mbak Suwab ini pernah ngaji di sini Mbak Murtado. Kak Jin mana? Mbak Murtado. Waduraya, Waduraya. Jadi ditaruh Jumma saya sarang itu Mbak Suwab dulu itu pernah ngaji di Waduraya. Makanya saya diceritani Kang Mahmudi, putranya Mbak Jin. Itu ketika Mbak Imam sudah sepuh ngaji. Soan ke Mbak Imam, sama abahnya atau sama siapa. Mbak Imam sudah sepuh, sudah sepuh. Wendile, pulau kacin. Apa apa ini? Badi mondok. Gak ikhlas loh. Ilmu bisa dicupuk orang sarang. Apa yang buat jaluk menang. Ini cerita dunia lagi ya. Jadi karena dulu Mbak Suwab itu. Mbak Suwab itu ya babanya Mbak Imam, ya orang telahnya Mbak Imam, ya babanya Mbak Mun. Karena Mbak Mun punya Mbak namanya Ahmad. Ahmad itu bin Suwab. Itu gaya nanya Mbak Imam. Karena sebagian masa saya sarang dulu ya istifatah di hajen, hajen ya istifatah dari sarang ya sudah seperti itu. Ya memang siklusnya seperti itu. Jadi ya sudah biasa seperti itu. Mulai dulu saya tuh, saya saja sudah menangi itu. Saya dulu ngaji Mbak Mun, mungkin cucunya Mbak Mun yang rujur-rujur ngaji saya, nanti anak saya yang ngaji cucu yang penuh. Ya sudah gitu siklusnya seperti itu. Sehingga terus story kembali ke kitab Arisala Al-Qusheria. Dikasih kitab Arisala Al-Qusheria sama H.D. Kumar Satwa. Dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia, barokahnya luar biasa. Dan itu cara ngarang menhajib ta'lifnya adalah menyebut wali-wali. Nah diantara alasannya adalah ikhtinat sirotul musta'lim, sirotul ladhina an'am ta'lif. Jadi berdebat wasilah, mendoakan orang yang sudah meninggal, menghormati orang-orang yang sudah meninggal, itu sudah final. Karena Allah sendiri ketika menjelaskan kesalahan, itu adalah meniru mereka, meniru orang. Karena kita tidak mungkin niru Allah. Allah layakul, Allah layakul, Allah layakul, Allah layakul, Allah layakul. Allah tidak nikah, kalau kamu niru nikah yang nikah kulit. Niru ibadah, ibadah terus kulit. Nah kalau terus di situ, Allah langsung terus di jejaran ini. Oh ihtinat sirotul musta'lim, sirotul ladhim. Jadi sebetulnya masalah khawal, masalah menghormati orang yang sudah meninggal, seharusnya sudah selesai karena idina siratul mustaqim siratul lewina an'am ta'alihim khairil makhluki alihim walantul terus ini saya untuk tabarruk sama ar-risal al-qusyariah ini bukan niat menggurui tapi saya baca beberapa manhajib ta'lif, terutama ini untuk anak-anak yang masih sekolah di matoleh atau alumni-alumni yang semuda, tentu saya tidak akan gurui para kiai tapi ini penting ya sepenting saya sampaikan jadi misalnya disini disebut pertama Ibrahim bin Adham diantara yang disebut pertama yang diceritakan disini adalah makalah ketika santrinya disuruh saya belikan daging belikan daging, terus dikasih uang ternyata enggak cukup kalau enggak cukup ya sudah murahkan saja ternyata dimurahkan artinya enggak usah beli akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi apa betul Indonesia nanti ekonominya turun ya Gus, kalau ada corona gini-gini terus saya beri penjelasan mereka mengatakan ekonomi turun itu karena butuh yang tidak pokok andai kan orang hanya butuh makanan pokok yaitu makan dan minum yang pokok maka kita enggak pernah miskin setelah ceritakan maghapnya wali-wali dulu jadi miskin itu disebabkan kebutuhan kita banyak maka merasa miskin kalau enggak tersampaikan makanya istihna itu bukan bisik tapi anisik kalau dalam bahasa tasawuf latihlah istihna anisik bukan bisik kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu maka kamu akan nyari-nyari barang itu jadi kalau kamu istihna anis memang kamu dari awal enggak butuh saya beri contoh begini orang itu datang ke saya orang-orang ahli ekonomi kebutuhan pokok kamu itu misalnya punya celana bisa nutupi aurat kamu dengan kamu dikasih alpat tapi enggak pakai celana milih mana padahal celana itu harganya hanya 50 ribu alpat 1 miliar wah ya milih celana apa artinya naik alpat kalau enggak punya celana sama kalau kamu bisa makan satu piring hanya butuh 10 ribu dengan punya gedung tapi enggak bisa makan lo kan enggak mungkin seorang punya gedung enggak kuat beli makan kalau orang menghendaki bisa saja misalnya setruk kamu terlalu didikte oleh ilmu ekonomi saya dulu iskal iskal se-iskal-iskalnya orang koran itu hebatnya gitu kok kadang hanya ngentikan wakulu wasrobu kulu wasrobu wala tu seribu saya dulu ya iskal tapi setelah tambah tua tambah umur iya ya makan itu penting jika nikmat bisa makan itu di atas nikmat punya alpat karena orang enggak punya alpat itu enggak apa-apa hatinya kalau enggak makan orang enggak punya uang 1 miliar enggak apa-apa hatinya kalau enggak bisa makan enggak bisa minum nah koran itu harus diartikan seperti itu sehingga kualitas wakulu wasrobu itu luar biasa kan ini pokok tapi karena kita didikte oleh adat seakan-akan kulu wasrobu itu biasa khalidina fiyah juga gitu ini kembali kitab yang dihadiakan Pak Kuresga saya khalidina fiyah itu sebagian ulama mengatakan kamu di surga itu abadi kenapa Allah memaklumatkan ada kata khalidina fiyah kata ulama itu andai kan kamu tahu di surga itu 100 ribu tahun kamu tetap pun kosong ada yang seretan enggak nyaman karena berakhir artinya apa? kalimat khalidina fiyah ini kalimat kata kunci di surga selamanya lama andai kan enggak ada kata selamanya lama waduh partimida dari pitong pulau wayu kate jubulin kok rasido jubulin kok berat jadi enggak nyaman kalau enggak ada khalidina lagi-lagi saya tahu maknanya itu ya barukahnya barukahnya belajar barukahnya membaca makanya kalau minta sekali ini karena katanya ini streaming live atau live streaming untuk anak-anak yang mau belajar tolonglah membaca sebanyak-banyaknya karena karena kita bisa seperti ini bisa apa semua itu ya barukahnya membaca ini saya baca tabaruk sama Nabi Ibrahim tadi ya satu aja khalilur Rahman Ibrahim ini di kitab saya halaman 170 Al-Risara Al-Khusiriyah saya bawa kitab yang sudah saya pelajari saya nanti ninggal untuk keaminan kitab baru supaya tadi karena ini ilmunya ulama-ulama dulu dulu ketika belum ada cetakan itu kalau Kiai ngasih hadiah itu pasti kitab makanya saya sering hadiah kitab sama Kiai-Kiai karena dulu itu enggak ada mesin cetak sehingga kalau mau mendobelkan itu harus ditulis lagi jika takrib yang kecil itu sering wafi ba'din nusah karena ini nulis sin yang lain nulis sot makanya nyun sewu termasuk ada kiro asap asbabnya itu las ta'alihim bimu soydir kalau riwayat kita tapi orang Arab al-luhutul fusah itu enggak ada yang di sot yang di mana saya torah itu di sin makanya banyak juga yang tetap baca las ta'alihim bimu soydir yang baca sin ya nulis sot yang baca sot tetap nulis sin karena mau enggak mau mau enggak mau misalnya ihdinas sirot zirot itu memang tak baca di kamus aslus sirot itu as sirot jadi umurnya sin sama sot itu tua sin kok tahu loh tahun kelahirannya jadi justru yang sirot itu minas sirot dari sin saya heran sampai saya itu istiqoro masa sot sama sot itu tua sin tapi tak angin-angan ya bener karena madatul kalimah itu mesti yang pokok sot itu punya watak sifir kalau ada sifatun za'idah mesti posisinya dia juga lebih mudah itu ada ilmunya di kitab rosam usmani sehingga wawah huyakubidu wawah yaksud itu mesti tuasin makanya basato yang maknanya jembar itu semua kamu cari di kampus mesti bak sin to tapi orang Arab dulu sebagian baca itu kayak agak sot makanya ditulis sot tapi dibaca sin nah bayangkan kalau sampean ngarang kitab murid sampean setengah pinter setengah goblok setengah ngelamun akhirnya kitab takrib yang kecil saja wafi ba'din usah sekarang gak bisa wafi ba'din usah langsung offset sama semua kalau dulu mungkin karena tadi makanya imam safi'i punya kitab namanya al-imlah karena amla alih nasafi'i imam buhiti ngarangnya amla alih nasafi'i imam hujani bilang amla alih nasafi'i imam robi bilang amla alih nasafi'i imam asim itu pernah diprotes sama muridnya karena mangkel tapi mangkel ilmu kadang dibaca pas ngaji sama musubah walam yakullah hukuf an ahad pas ngaji sama imam hafiz walam yakullah hukuf an ahad lama-lama itu ngajinya gak pernah bandar emang asim itu unik dua orang ini gak ngaji gak pernah bandar pas dipondok cocokan walam yakullah hukuf an asad duh kufan orang hukufan cocokan aku diwaca'na kufuan aku diwaca'na kufuan cocokan ayo suan bareng suan akhirnya kita geger sama suqbah katanya jeningan bacanya kufan ya tak waca'na kufan kenapa ke saya kufuan ya kamu tak baca'na kufuan terus kenapa terus akrok tukaya suqbah ala ma akro'ani zirun bin hubes wa akro' tukaya ya hafes ala ma akro'ani abdurrahman bin habib asulami semenjak itu terus kita kalau bilang asim kiro'atu asim diriwayati hafes karena suqbah ini lebih dekat ke korek-korek yang lain lebih dekat ke nyewan sawi imam nafe imam nafe adalah imam sing yuhammis suka hamzah sehingga saya berkali-kali cerita andekan gak ada kiro'ah kufan kita gak pernah tahu maknanya kufuan karena mirip-mirip nakis wawi mas nazir karena huzah ya huzuh khusuan padahal kafa'ayak fa'u kufan jelas mah muslam jelas itu mah muslam nah uniknya imam asim kalau kalau fi'il itu pakai hamzah allahu yastaziyu tapi nanti kalau masjar huzuhai jadi imam asim sudah unik untuk masjarnya ditakfih hamzah jadi wawu tapi untuk fi'ilnya tetap allahu yastaziyu bukan yastaziyu sehingga ada kiro'ah mutamim mahlil asro misalnya imam ja'far al-qari kholaf hisam semuanya gitu kalau saya jadi yukminu itu protes amanah asluhu amanah alahu 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 kenapa yukminu tidak jadi yuminu orang sama-sama sebelumnya ada kalau sebelumnya fatkah jadi alif amanah sebelumnya kasrah jadi imanan kenapa yukminu tidak dielal imam asim ya aneh yukminu tidak dielal amanah dielal imanan amin dielal wailaka amin dari kata amin akhirnya dua menit ini protes selesai sama-sama menjawab wujtah jong wujh ngajimu jubaren wujh wujh tak wajak nor guruku jen jirin bin hubez wujh tak wajak guruku jen abdi raman as alahu wujh semenjak itu terus alahu 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 sama cerita zaman nabi sugeng itu ada riwayat orang beduwi itu muhamis orang kalau manggil nabi itu ya nabi Allah he wong sing nyerita no tentang hukum Allah karena imam masyid baca gitu di fiilnya nabi nabi nyerita nasir jelas itu mahmus lah tapi pas bilang nabi itu ditakfif pakai ya makanya masyur dikira asafkah orang kuras itu gak suka hamzah sehingga kira ada kufan ada kufuan ada kufuan husan karena ya jelas matinya haza ayah haza mesti husan kalau mas nanti seneng aneh kakfor takfiron niatnya elek ini sorof betul bukan niat nyerang siapa siapa ini bener-bener sorof bener-bener gak punya kepentingan sehingga jakfar al-asir atau dibaca dengan jakfar al-kari bacanya ya minan nabi dan kita nyaman kita sebagai peneliti tafsir nyaman karena terus jelas mana ya ayuhan nabi he wong sing tukang nyeri takno ketentuane Allah misalnya nabi nyeri takno siro ibadi yang kira pera kawla yang sun ani anal ghafur rahim atau wanab bi hum lan nyeri takno siro hum yang wong ngakeh andoy fi ibrahim tentang tamu-tamu ini nabi ibrahim kita tahu kalau nabi yun adalah yaknya bukan asli dari hamzah adalah karena ada kira yang memnafek yang memnafek seperti itu karena tertular banu tamir buatan terpapar lagi-lagi karena baca makanya adun ya mal'un atun mal'un fiha illa zikrawah wa mawalahu wa'aliman wa'aum ta'aliman karena kalau orang enggak baca itu mesti ritek saya bentuk takdim saya ke keluarga matoleh ke keluarga sini meskipun ibu saya gerah karena beliau sadar juga pasti nyuruh kesini karena termasuk spesial jadi antara bapak itu walau sihat pokoknya sarang kacen lasem kudus seduk ulang pokoknya bapak ini tadi saya casokan sama sahaja bapak saya itu nasibnya agak sial punya guru tiga keluarganya ibu semua di tuban ngaji keluarganya ibu disini keluarga ibu karena ibu saya masih turunan mutamakin lewat mbak asnawi sebuah kudus terus di lasem ngaji di keluarganya ibu karena bah saya kandung itu namanya Fatimah itu punya abah itu namanya mbak kholik kholik itu nama besarnya idris itu bin umar umar itu ya lasem akhirnya bapak itu gak pernah berani sama ibu karena punya guru tiga itu keluarganya ibu semua makanya bapak berdoa muka nasib pemerak aku istri saya itu orang seduk giri saya alhamdulillah gak pernah jadi seduk giri jadi aman tak tukaran babak itu karena punya guru tiga itu semuanya keluarganya ibu jadi pertama ngaji sama kizipedi hatam bersama mbak kizipedi diantar kesini di badulah kizipedi juga keluarga sini karena kizipedi itu punya ibu hafsoh bin maksung bin soleh bin mbak asna bisipo saya sama mas nanti kira-kira mas nanti cuma gara-gara beliau agak telotok jadi saya tapi di dunia wali itu banyak yang memang menyembunyikan kesolehannya jadi saya itu bingung ini yang wali apa yang asli tidak soleh jadi di dunia wali itu ceritanya ada orang itu tukang kulak homer tapi jadi wali dulu tapi kalau sekarang uangnya enggak cukup jadi ada satu kampung yang dapat supleyan homer itu dibeli setelah dibeli dilarutkan di sungai sehingga lama-lama agennya itu janggal lo kampung situ tak kirimi arak terus kok enggak ada yang mabuk ternyata supaya kampungnya enggak kena mabuk ditebas dia terus dibuang jadi wali akhirnya penebas arak tadi ya Pak Mas Nadi begitu saya enggak tahu ini kan misteri jadi dunia wali itu aneh ada Abu Yasyid Abu Stami pernah tanya sama ya Allah yang nyanyi saya makom saya itu siapa itu yang tidur timir kamu ya Allah ini kan penggawaannya tidur kenapa saya yang dahajud terus masak setara dengan ini dahajud terus tetap mergongan kepaku akhirnya dahajud tak salah ini ngerti aku api ini ditegal turun jadi ibadah terus rondok nganggap-nganggap aku rapati api saya ini karena khawatir jangan Mas Nadi baca itu wah kalau baca itu ya repot ini kan ilmu lagi-lagi ya cocok enggak cocok ini ilmu makanya ilmu itu kan ya sudah saya itu enggak suka orang munafek tapi kata Allah ya sudah kita mau tegas gimana potensi Allah bisa mentobat saya pernah soan sama bangun saya pernah menjelaskan yang kota bangun terkenal lirat tegas saya kebetulan merodok pintar berarti Allah dewi menghadapi orang rajelelas maksudnya rajelelas itu kadang yang maring itu kadang yunyik melana aku melok rajelelas jadi rajelelas itu yuk madhaku berarti rajelelas itu menjelaskan itu? Coba kamu misalnya monfonis kayak tadi yang cerita orang yang diinjik. Kenapa sifat saya tinggal menyiksa? Saya ini ghafir, kata Allah. Siapa yang menjamin saya tidak maafkan? Bisa saja saya maafkan. Wana ana akfir, wana u'adib, kata Allah. Tapi ini sifat saya kok tinggal satu mesti u'adib. Ini gimana? Ini yang hilangkan satu, yang yakfir. Ya sudah, Allah nyifati dirinya. Itu termasuk kenangannya Bapak sama Badulah. Bapak itu menadidawi Badulah ini saksir sekarang. Nur, kaya jogeman nyifati Allah orakaya Allah nyifati piyambak di Quran. Jadi diantara wasiatnya Badulah ke Bapak, saya masih ingat, betul. Kaya jogeman nyifati Allah, kecuali sifat yang dikenal no Allah piyambak di Quran. Setelah saya, ini menganggupan dari Imam Sa'roni lah, setelah saya alim, ternyata betul. Saya nuruti emosi, mangkal sama orang Pasir. Saya nuruti emosi, benci sama orang Munafir. Tapi bareng maji Quran, wa yu'adzibal munafiqina insya a'aw yatubah. Ya sudah, Allah yang Tuhan saja bisa. Soal mangkal ya karena saya bahasa riya, tapi tetap menganggap potensi diberi. Ini terakhir saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu islam, malam ini tak jamu. Karena dulu gak ada warung, semuanya padang pasir sekali. Gak bisa makan, ya gak bisa makan. Fakolal majusiyu. Iza aslamtu fa'ayu minnatin takunulaka'aliyah. Terus famaral majusiyu. Fa'awahallahu ta'ala ila Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahimu. Lam tut'imhu illa bitah yirihi dinah. Lam tut'im urangnya keimbangan syirah. Ini at'amayut'imu apa? It'amanus ya. Dia itu soraf, tapi niatnya elek. Kalau saya ini betul niat. Maksudnya ada yang disindir. Kalau saya, ya soraf betul. Lam tut'imhu illa bitah yirihi dina wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufrih. Malah 70 tahun. Ini umuris 50 tahun. Tak keimbangan terus. Lagi sungi ini. Resomangan jalan kuwek. Saya saratnya. Padahal tak keimbangan 50 tahun. Tampak syarat. Misalnya. Wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufrih. Faloh aduftahu leilatan ma dha'alaika. Masa keimbangan suwungi. Tak nanti keimbangan arat. Ma dha'alaika masalahnya apa? Suwungi wakil. Aku malah. Hitung puluh tahun. Terus famarro Ibrahimu alaihissalam khulfal majusi wa addofahu. Faqala lahul majusi ayu se'in ka'anas sababu filladhi badalaka. Fadhaqara lahudhalik. Menyebut, saya ini ditegur Allah. Faqala lahul majusi ahakadha yu'amiluni sumakala a'rid aliyyat islam fa'aslam. Di sini agak saya janggal itu pakai hamzah kotak. Saya jaranya bingung. Karena a'radu yuridhi badalaku minggu. Mungkin naskah yang benar itu arit ya. Karena dari kata tak arit ya. Ini aku gak bisa sorop perkoroh. Jadi saya mohon sekali karena saya betul-betul ingat betul ya wasiat-wasiatnya Bapak tentang Madhullah. Di antara kalimatnya itu tadi. Nur kejagaman nyifati Allah orakaya Allah nyifati ning Qur'an. Jadi akhirnya saya ini kalau mau ngadepi orang Fasek yang nyari Allah gimana dengan orang Fasek. Ya ada inna wala dilka malfasikin tapi ada tadi. makanya senawawi al-bantani itu kalau ngarang kitab misalnya itu adalah orang kafir namanya ini 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 tapi aslamu wahasuna islamuhun tapi akhirnya mereka islam wahasuna islamuhun jadi itu termasuk sisi hebatnya senawawi bantani jadi misalnya wala tuti man akfalna kol bahu ang fikrina watta bahawa wakaan amru furutuhun beliau menerang-erang ini Uyainah bin Fisen sama ini 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 tapi akhirnya orang itu fa'asnamu wahasuna islamuhun akhirnya kita menjadi tahu ternyata orang yang sedang kafir bisa islam tapi kita sekarang kadang latah kalau benci sama orang seakan-akan Allah pasti yu'azibuhu tidak mungkin ya khirullah beliau itu yang gak boleh makanya saya melebur disana tapi kamu malah amal baik kamu sujud tak habis karena kamu mensifati saya dengan sifat yang korup yaitu Allah bisa ya khfir tapi kamu hanya nifati hanya yu'azibuhu maka kita tetap mensifat Allah ya khfirulimai yasa wahyu'azibuhu saya kira demikian sekolah ini langsung pamit terima kasih karena memang waktu yang ditoleransi hanya pas karena saya nanti langsung ke ibu saya ingin niru tadi us al-korni sekarang sementara dibaca al-korni meskipun ada khilaf al-korni dan al-korni tapi kalau untuk sementara wajib al-korni mohon maaf sekali dan semoga ibu saya diberi yang terbaik entah Allah kalau pergi ke sepundi semacam berkali-kali sholat khajat nyewon tentang Allah astallukai Allah kulal khairat intak di depan Allah namun nyewon yang terbaik mingga Allah s.w.t nyewon hadiah fatihah al-fatihah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati